Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah disini saya akan membaikkan ilmu sedikit guys ya Cara membedakan mana kayu merbau asli dan mana yang kayu berjenis merbau tapi yang berkategori ipil guys ya sebutannya ipil Nah disini saya akan mengasih contoh ya dua jenis kayu ini mana yang merbau asli dan ciri-cirinya apa dan untuk yang merbau yang berjenis ipil ciri-cirinya dimana guys ya tapi sebelum itu untuk yang belum subscribe tolong di subscribe karena subscribe itu gratis guys untuk menyupport saya membuat video yang lebih bagus lagi dan memberi contoh atau ilmu yang semua orang belum paham guys ya terima kasih yang sudah subscribe dan yang belum subscribe saya minta bantuan untuk di subscribe guys ya nah disini guys ya untuk kayu merbau asli itu kategori warna agak gelap guys ya agak gelap untuk teksturnya nah disini ada dua kayu ya ini sudah saya bedakan jenis mana merbau yang merbau asli ya merbau asli yang sebelah ini yang sebelah kanan yang saya pegang ini ini merbau asli dan ini merbau yang berjenis ipil guys ya warnanya tekstur warna ini merbau asli ini saya jelaskan yang merbau asli dulu guys ya merbau asli itu tekstur warnanya agak gelap ya agak gelap terus ada seret kekuning-kuningan ya ada benang emasnya guys ya ini merbau asli guys meskipun warnanya agak terang agak terang nah disini kan agak gelap ya agak gelap nah meskipun disini agak terang itu benang emasnya masih muncul ya nah ini ciri yang pertama untuk merbau asli ya ini kunci utamanya warnanya agak gelap meskipun terang dia warnanya kekuning-kuningan ya terus yang terakhir itu ada benang emasnya guys ya ada benang emasnya oke nah untuk yang kedua guys ya ini untuk yang merbau merbau berjenis kipil guys ya untuk kayu yang berjenis kipil ini tekstur warnanya agak pucat ya agak pucat dia tidak terlalu gelap dia agak terlalu merah nah biasanya ipil itu banyak bubalnya atau warna putihnya guys warna putihnya nah disini untuk ipil ya jenis merbau yang berjenis kipil itu tidak ada benang emasnya sama sekali guys ya oke nah untuk merbau yang asli itu biasanya pinggul atau totor ini tidak ada guys ya jarang sekali kalau ipil ini banyak yang lubang atau totor guys ya oke guys mungkin ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman di luar sana cara membedakan kayu merbau yang asli atau kayu merbau yang berjenis kipil guys ya kalau ini harganya lebih mahal daripada merbau yang berjenis kipil guys oke guys sekian terima kasih semoga bermanfaat salam dari saya channel muslim saya membuat ilmu yang bermanfaat aja guys ya oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys selamat menikmati